Oke, sudah-sudah, kita mau berkunjung ke salah satu rumah warga desa Gumelar. Dia lagi manjat pohon kelapa untuk beres. Dia lagi turun dari pohon kelapa, habis beres. Satu pohon selesai ya? Selesai. Selesai. Hari ini, namanya kubedik. Oke, teman-teman, tulur-tulur suara-suara. Kita lagi melihat proses pembuatan gula jawa atau gula dari kelapa. Nah, perkenalan dulu dong, namanya siapa, pas? Namanya... Pak Gotoh. Mas Gotoh. Atau orang sini mananya Mas Gotoh. Ini dia di sini sendiri ya? Sendiri. Hidup sendiri nih, Buddha. Sama anak satu. Sama anak satu. Sama anak satu. Dia berbari, kerisanya apa nih, Mas Gotoh? Sembarang. Mersil ya? Mersil buru. Kalau bahasa Indonesia buru, kalau cara gemar, Mersil. Kalau sore tiang, bikin gula. Gula jawa ya, Mas Gotoh. Tiga pohon Tiga pohon. Tiga pohon, berarti satu pohon dapat berapa? Ibaratnya Banyu Banyu... Banyu, setengah liter. Setengah liter, tiga pohon, satu, setengah liter. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Terima kasih telah menonton! Harus ditungguin! Terima kasih telah menonton! namanya disini parah ya bikin kuliah jawatnya harus ekstra sadar ya apinya sering mati harus ditungguin harus dicermati harus ditungguin menjaga rektabilitas ini hampir jadi ya jadi gila ini hampir jadi gila sebesar lagi gila warahnya berjalan nih ceklat ceklat-cepatan ini sudah jadi gila karena warahnya sudah ceklat-cepatan diaduk dulu oh diaduknya pinggirnya ya iya diaduknya pinggirnya dulu biar ya bisa ini sebentar lagi ya sudah begitu sebentar lagi itu teman-teman itu benar-benar ini ya sudah hampir jadi gila ini siap mau di ini ya Pak dicetak namanya netis proses percetakan dia itu namanya netis ini namanya blanker apinya dikurangi dulu ya proses keluar finishnya di dulu nah ini diangkat ini proses pencetakan segera-segera inilah momen-momen bersengkut untuk dibuat saat dengan dengan air gitu ini tuh ini kepluk-kepluk kepluk-kepluk kepen apa? tidak nyampung lebih tinggi juga kita menekan gigi bulan atau tidak akan bikin ya selamat menikmati ini proses pencetakan pakai blenker dan bentuknya bulat di tuang lagi jadi tidak boleh langsung dituang sekaligus ya dan nanti akan peran langsung dituang sekaligus jadi retriknya juga menetaknya terus tanya-tanya menerang ini suara menerang saya pada batu ini suara menerang hasilnya itu seperti ini kulanya seperti ini kulanya seperti ini kulanya seperti ini kulanya jawa khas kumlar baru sentang warna sobol selamat menikmati selamat menikmati